Terima kasih. 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 Karman. Bu. Ibu cepat sehat ya, Bu, ya? Terima kasih, nak. Ibu juga tenang aja. Ibu gak perlu mikir macem-macem. Gak perlu mikir aneh-aneh. Yang penting ibu sehat ya, Bu. Iya. Apa sih? Apa sih? Biaya. Ya iyalah, Bu. Aku anaknya ibu. Ya aku harus ngebiayain semua biaya perawatannya ibu lah. Pokoknya aku gak setuju ya. Tapi kita yang harus biayain biayanya operasi ibu. Mas tergeruahlah sih, Bu. Terus kalau bukan aku siapa lagi? Lagi pula kan kita masih punya tabungan, We. Kita bisa pakai uang tabungan itu kan, We? Justru itu, Mas. Uang kita itu tinggal tabungan itu aja. Kau tabungannya habis. Terus kita mau hidup dari mana? Mau cari uang dari mana, Mas? Mau minta-minta. Mau pinjem sama orang. Tunggu, Miss. Mana ada uang yang mau kasih? Akan cuma kira-kira satu orang, Mas. Harus semua orang jadi ketampuk sting. Apa kamu bilang, We? Satu orang, We? Satu orang? Yang kamu bilang satu orang itu ibu aku. Orang yang udah melahirkan aku ke dunia ini, We. Tapi memang itu kan kenyataan, Mas. Gitu, Mas. Cukup. Aku bilang cukup, Bu. Sekali lagi kamu mau ngejelekin ibu aku. Aku gak akan peduli sama hubungan kita, Bu. We! We, aku belum tahu saya ngomong, We. Karman. Jangan. 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 Memang ibu yang salah sama kalian. Istri kamu tidak bersalah. Enggak, 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 enggak. Ibu yang salah. Ibu selalu merepotkan kalian. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ibu cukup. Ibu gak perlu ngomong kayak gitu, Bu. Ibu gak usah ngomong kayak gitu. Ibu. Ibu yang udah ngelahirin Karman ke dunia ini. Kalau bukan karena ibu, Karman gak ada, Bu, di dunia ini. Harusnya Tiwi mengerti itu dan harusnya Tiwi itu menghargai ibu sebagai orang tuanya Karman, Bu. Semoga Allah memberkahi dan membuatkan rezeki yang halal buat kamu, Na. Amin, Bu. InsyaAllah. Nanti sekarang ibu, ibu gak usah mikir aneh-aneh ya, Bu, ya. Ibu masih sembuh, ibu masih sehat. InsyaAllah, Na. Eh, gimana sih, Bu Tiwi? Giliran terima uang Arisan aja cepet. Giliran bayar, tarsok, tarsok. Niat bayar gak sih? Eh, saya harus gimana lagi, Bu? Ibu kan tau sendiri, suami saya sekeliling lagi nyanggur. Itu cuma alasan ibu aja. Iya, Nih. Itu kan bukan urusan kita. Bener. Pokoknya saya gak mau tau ya, Bu Tiwi, ya. Minggu depan harus sudah ada. Kalau sampai enggak, saya bakal kasih tau sama ibu-ibu Arisan. Dengerin, tuh, Bu. Yuk, ah. Kamu mesti lama-lama di sini, bayang nyamuk. Tiang, ah. Mama! Mama! Kenapa? Sepatu sama seragam aku udah sempit, Ma. Aku juga, Ma. Terus, ibu guru nanyain kapan bayarnya. Ntar lagi ujian, Ma. Udah, kalian jangan tanya sama Mama terus, dong. Kalian tuh samperin papa kalian, kalian tanya sama dia. Kan dia yang cari uang. Nah, mana tanya sama Mama sih? Nah, mana tanya sama Mama sih? Ah, sayang. Kalian, kalian tumen-tumenan nyamperin papa ke sini ada apa, sayang? Kata Mama, aku sama kakak suruh minta uang sama papa. Ah, disuruh minta uang untuk apa, sayang? Untuk bayar sekolah, beli sepatu, sama beli seragam. Kenapa, Pa? Ah, enggak, enggak apa-apa, sayang. Insya Allah, nanti akan papa, papa cari uang. Terus nanti papa bayar uang sekolahnya. Dan juga, papa akan beliin kalian sepatu dan juga seragam baru. Tapi kapan, Pa? Bukannya minggu kemarin papa janjinya sekarang. Ah, sabar ya, sayang, ya. Pokoknya, kalian doakan saja, supaya papa dapat rezeki yang banyak. Ya. Sub indo by broth3rmax Altyazı M.K.